Ya setelah kalian buka aplikasi Kalian akan menjumpai menu seperti ini Kalian masukkan MPIN kalian yang sudah kalian daftarkan Kita lanjut Kemudian setelah menunya seperti ini Kalian pilih mobile tunai ya guys Setelah itu kalian akan mendapati menu yang seperti ini lagi Kalian pilih lewat ATM karena kalian akan menarik lewat mesin ATM Kemudian ke sini Kita tujuan kita tarik diri sendiri ya guys ya Lalu nominalnya kalian masukkan aja Kalian mau tarik berapa Misalkan 100 kalian masukkan 100 Lalu kalian klik lanjutkan Maka dia akan beralih ke menu yang selanjutnya Kemudian setelah masuk seperti ini Kalian masukkan sandinya guys ya Sandi transaksi Ini bukan sandi PIN tapi transaksi guys Kemudian akan muncul kode transaksi yang ini guys Yang tanda merah ini Ini perlu kalian ingat Jangan di close dulu kembali ke menu Lalu kalian masuk ke mesin ATM Yang itu ya guys ya Yang bawah Tanpa kartu ATM guys ini menariknya Setelah itu Kalian klik Kalian klik lagi bahasa Setelah kalian mau Indonesia atau Inggris Saya gunakan bahasa Indonesia Kemudian setelah itu kalian pilih mobile tunai Karena kita disini akan menarik melalui mobile tunai Atau dengan HP ya guys ya Tanpa kartu ATM Kemudian kita masukkan kode transaksi yang tadi guys Yang ini kita masukkan ke mesin ATM nya Oke jadi kita masukkan dulu disini Nanti setelah masuk Itu kalian klik lanjutkan Setelah selesai ya guys ya Klik lanjutkan Lalu disini akan dimintai kode OTP guys Jadi nomor kalian tolong aktif Yang driver JPN mobile itu aktifkan guys Setelah kode ATP nya masuk Yang seperti ini guys Itu kalian masukkan aja tuh Contohnya 524556 Kalian masukkan ke sini guys Masukkan ke kode OTP nya ya Baru kalian akan cair duitnya Akan keluar maksudnya guys Duitnya keluar tanpa narik ATM lagi guys Langsung aja tinggal pergi Tuh dia ada laporan lagi guys Itu paling bawah Setelah terjadi percobaan Petarikan 100 ribu ya guys ya Oke mungkin cukup dulu sampai Tidak, ketika Sampai jumpa di video selanjutnya Tidak, ketika